Sebelum terpengaruh cerita suafatnya Mas Karlo Sabah, kalau boleh tahu dapat kabar duka ini kapan Mas Dudik? Semalam sih, semalam. Semalam. Pas melihat beberapa grup WH, terus aku telpon Mas Yurvi langsung, terus ya langsung ngapas aja maksudnya. Naikkan dikit rakyat? Benar-benar. Naikkan dikit? Benar-benar dengar suaranya Mas Yurvi benar-benar kehilangan, jadi udah fix berita ya. Dan sebagainya, kuman baru umus yang baru bisa kesini. Berarti semalam kan? Memang gak sempat ke rumah sakitnya langsung? Semalam gak sempat, karena kan memang kayaknya udah cukup lama juga Mas Karlo break, break sebentar, terus kalau dengerin baru denger kapan yang baru tanggal 16 kemarin baru masuk ke rumah sakit dan pas kemarin drop ke sakit rata-rata. Berarti tentang riwat peniklusnya ini, Mas Dudik tau apakah kabarnya bilang ada yang jantung segala macem gitu Mas? Oh, nanti biar tunggu dari keluarga aja. Tunggu dari keluarga aja. Kalau sosok dari Mas Karlo? Kalau Mas Karlo, Mas Karlo orang sangat baik. Sangat baik banget dari awal karir. Dari awal aku di Yogi Muno, Mas Karlo salah satu orang yang banyak membantu, masukkan ngasih sharing untuk semuanya. Semuanya karena aku jauh senior kan, jadi orang yang sangat humble. Ada kenangan mungkin yang masih diingat juga? Apa ya? Sebetulnya gak terlalu banyak bareng kenangan bareng, karena waktu itu udah gak sempat tinggal bareng di mesh dulu sama Mas Karlo. Cuman, kalau yang aku ingat, kalau Mas Karlo di backstage atau dimanapun, kalau ketemu orang pasti nyapa duluan. Pasti beliau duluan yang nyapan. Kita gak ngeliat atau beliau pasti nyapan duluan. B itu salah satu kegiatan dari beliau. Oke, kan dari keluarga ya. Ya, yang jelas. Ini kewilangan besar buat kami semua buat kan kita terutama, karena sosoknya gak mungkin tergantikan di Mas Karlo. Mudah-mudahan legasinya terus jalan. Apakah kita nama Mas Karlo masih jalan terus. Bisa diteruskan oleh teman-teman kan kita yang lain. Terima kasih.